Kabar duka kembali menyambangi Embarkasi Palembang, salah seorang Jemaah Haji Saripul Ishaq asal Kabupaten Oku Selatan wafat di Arab Saudi pada hari Jumat 28 Juni 2024. Kabar duka kembali datang dari Jemaah Haji Debar Kasi Palembang. Terbaru Jemaah Haji berusia 69 tahun dari kloter 9 asal Kabupaten Oku Selatan meninggal dunia karena sakit di Mekah Arab Saudi. Kabar duka ini dibenarkan oleh tim pendamping Haji Daerah Kabupaten Oku Selatan Muhammad Rahmatullah dan petugas kesehatan Haji Oku Selatan Umum Manazilawati. Jemaah Haji yang meninggal dunia tersebut yakni Rubaini Saripul Ishaq. Almarhumah meninggal dunia pada Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi atau pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit. Jenazah Almarhumah kemudian dibawa ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk proses pemulasaraan jenazah dan selanjutnya disolatkan di Masjidil Haram lalu dimakamkan. Meninggalnya Rubaini Saripul Ishaq artinya ada tiga jamaah haji asal Oku Selatan yang meninggal dunia. Ketiga jamaah tersebut yakni Sayuti Amir Hasan, Sumardi Arfan Kalang, dan Rubaini Saripul Ishaq. Sementara untuk jamaah haji asal Oku Selatan yang lainnya dalam keadaan baik dan dijadwalkan tiba di tanah air pada awal Juli mendatang. Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atas nama Rubaini. Syaripul Ishaq dari Kesehatan Mekah Kailir umur 69 tahun jamaah haji asal Oku Selatan di Mekah dikandalkan Sabduk. Jenazah telah disolatkan di Masjidil Haram dan saat ini telah dilakukan proses pemakaman di pemakaman khusus jamaah haji yang berada di Kota Mekah. Sri Fitriana, Pal TV